Kurangnya kemampuan masyarakat dalam pembacaan manuskrip lontar Bali dan perawatan lontar menjadi tantangan dalam upaya melestarikan pengetahuan yang berkaitan dengan karifan luhur lokal Bali. Untuk itu keberadaan penyuluh bahasa Bali yang telah diprogramkan pemerintah dinilai sangat membantu untuk menyelamatkan lontar-lontar yang masih disimpan kerama Bali. Hal inilah yang dilakukan penyuluh bahasa Bali kecamatan Petang di Puri Kawan Carangsari. Konservasi lontar dilakukan oleh tim penyuluh bahasa Bali Kabupaten Badung kecamatan Petang di Puri Kawan Carangsari. Lontar pinggit yang masih tersimpan di Puri Kawan Carangsari ditemukan sejumlah tiga cakep yang belum pernah dikonservasi dan diidentifikasi sejak puluhan tahun. Pihak Puri pun sangat mengapresiasi adanya konservasi lontar dari tim penyuluh bahasa Bali sebagai upaya menyambung pengetahuan leluhur agar diketahui oleh generasi sekarang. Kaptengajang, aturan paromuskuma, dari kewentanan tim penyuluh bahasa Bali Sane Sampun Persidarao, Nodiyo Riki, ngeresikin ini kewentanan lontar di tiang. Sane wentan prosesnya di tiang di Puri Kawan Carangsari. Sane memangkin kantun proses nih, proses pemiliharaan seperti itu. Selanturnya ini jadi kewajian apa ini. Rian itu kan kewentanan di tiang di termakai sane wakad ringin di bahasa Bali. Kewentan teknik, teknologi yang disarankan oleh tim. Dari pembacaan sementara oleh tim penyuluh bahasa Bali, diketahui tiga cakep lontar tersebut berjudul Usana Bali, Babat Carangsari, dan Babat Dalem. Khususnya lontar Babat Dalem, kronogram menunjukkan lontar selesai ditulis pada tahun 1936. Parikramo Sane Kemargiang, Ingian Punike, identifikasi lontar, konservasi lontar, Sane Mengenang, Hiri Kiring, Puri Kawan, Banyar Kemudian, Desa Carangsari, Kecamatan Petang. Nah, tetujuan ini parikramo puniki, ingi punike, boyo dan sios, wantah, ngelestaryang, ingi tetamian leluhur, ringkramo, Sane Wenta Niki Ring. Pobidangan, Kecamatan Petang, Pembekas Yane, Taler, Ring, Kabupaten Badung, Saha Niki Ring, Sejebak, Jagat Bali. Nah, dari sering, Puri Kawan puniki, diwasan nering Sane Atur Titian 60 Naskah, Sane Wenta Nering Sunyeo, puniki, Wenta Tertiga, sementara puniki, ngeranje ngering klasifikasi babat, sementara Sane Presidokatur, Wenta Usano Bali, Wenta Babat Dalem, Wenta Babat Puri Carangsari, Sane Tertai, Sane Mopai Ketan Irki, Reng Puri. Kondisi, Naskah, Kantun Becek, Sake Wenta, Wenta Nering Babat Dalem, puniki, beberapa lembar, Sane Sampun Kening Engat. Nah, puniki patut dibersihkan, umun Sampun Haris Kenten, Pacang, Ketudun, Disalin, Wawur Haris, Katur, Sampun Api, Marindekan, Tagi Nganesel. Setelah dibersihkan, lontar tersebut selanjutnya ditransliterasi dan diterjemahkan oleh tim penyuluh bahasa Bali dengan membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Juliana Bali TV